Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama KPM PKH dan BPNT dimana sudah terpantau di lapangan ada beberapa wilayah yang sudah mendapatkan pencairan PKH tahap kedua melalui KKS wilayah mana saja kah dan bank apa saja yang sudah cair bantuan PKH tahap keduanya teman-teman yang juga merupakan KPM PKH BPNT apakah sudah mendapatkan pencairan PKH tahap dua atau belum pada hari ini silahkan tinggalkan komentarnya pada kolom komentar dan juga sertakan daerah asal teman-teman tentunya dan sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe ya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah program kartu prakerja dan informasi penting lainnya oke teman-teman bantuan sosial dari kementerian sosial berupa bantuan PKH ataupun BPNT terutama juga untuk bantuan PKH tahap kedua pada saat ini tentu sedang ditunggu-tunggu pencairannya oleh KPM yang mana terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut tentunya dan tercatat atau terpantau ada beberapa wilayah yang sudah melaporkan bahwasannya PKH tahap kedua mereka sudah masuk nah jadi kita lihat sama-sama teman-teman apakah sudah termasuk daerah teman-teman ini kalau kita lihat dari bank BRI pada tanggal 28 April tahun 2023 jadi semalam dia mencek penarikannya senilai 1.125.000 rupiah untuk daerah Subang teman-teman nah selanjutnya disini juga ada yang melaporkan Alhamdulillah PKH tahap dua cair senilai 600.000 rupiah pasar sindu oke kita lihat kembali teman-teman untuk daerah Palembang disini juga sudah ada yang melaporkan untuk pencairan PKH tahap keduanya senilai 1.300.000 rupiah dan selanjutnya ini melalui bank BRI juga ya teman-teman disini beliau melaporkan untuk pencairan PKH tahap kedua di Nias oke jadi teman-teman yang juga berasal pada daerah yang sama juga dapat mencek ya untuk pencairan bantuan PKH tahap keduanya atau juga dapat konfirmasi ke pendamping PKH ingat untuk pencairan PKH ini atau PKH tahap kedua tentu bertahap ada masing-masing terminnya jadi jika ada beberapa wilayah yang sudah cair bisa jadi di beberapa wilayah lain masih belum cair nah selanjutnya teman-teman disini juga ada yang melaporkan Alhamdulillah PKH tahap 2 cair di Kabupaten Tangerang oke nah itu dia beberapa informasi update-an untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua silahkan teman-teman tinggalkan komentarnya pada kolom komentar apakah sudah mendapatkan pencairan PKH tahap kedua pada hari ini atau belum nah nanti kami akan update selalu untuk perkembangan informasi PKH tahap kedua ataupun BPNT atau bantuan sosial lainnya yang tentu insyaallah bermanfaat untuk teman-teman dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati